Pertentangan kaum persilatan jilid 15 tamat. Tiang Nyo dapat berbangkit, tetapi aku tak sangka, ia tak dapat bertahan dari seranganku itu ia terpukul mati. Aku lantas bikin penggeleduhan, aku tidak peroleh hasil. Aku tak tahu, waktu itu Kemala sudah diserahkan pada saudara Chong Beng untuk dibawa ke Kim Teng. Setelah itu, aku menyesal sudah menjadi orang yang rendah martabatnya. Yang sudah tinggal sudah, kata Chong Liu dan Cheng In yang melihat orang menyesal sekarang di mana kau menyimpan Kemala itu? Maukah kau menyerahkannya? Ini ada soal paling penting. Tentu aku suka menyerahkannya, sahut inteng. Kemala itu aku simpan di luar pekarangan Pek Klok Sian Lim. Aku akan mengantarkan saudara pergi mengambilnya. Inteng sembunyikan Kemala itu, sambil menantikan kembalinya Chong Beng, guna merampas Kemala lainnya, tetapi ia gagal, sebab Chong Beng kena dipancing persaudaraan Beng dan tidak segera kembali. Cheng In semua berlega hati mendengar keterangan inteng ini Chong Beng diam bersyukur yang ia kena dipancing pergi. Kalau ia pulang, mungkinlah pun bercelaka di tangan tiat masin Kang. Sampai di situ, In Leong mengadakan perundingan. Sebab untuk sementara, di antara mereka ada yang ingin pulang dulu. Begitulah diputuskan In Leong bersama Cheng In dan Chong Liu, dengan mengajak inteng dan Pan Ki, pergi ke Ngorgo Taisan, guna mengambil Kemala yang disimpan inteng itu. Karena Chun Beng dan Chong Beng tinggali. Ngotai, mereka ikut bersama. Karena, Siam Min dan Hoa Chuhang juga jadi turut mereka itu. Yang lainnya, bersama persaudaraan Beng, pulang ke Heksan di mana Beng Siye Semeng terutama hendak memperkenalkan rombongan bekas majat hidup yang suka bekerja sama dengan mereka. Telah ditetapkan, lain tahun di harian Tiong Chiu, bulan 8 tanggal 15, mereka bakal berkumpul di Ngorgo Taisan, untuk mencari harta karun itu. Demikian mereka berpisahan. Masing berangkat dalam rombongannya sendiri. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Facebook.com web link, mau. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Pada suatu hari, rombongan Ong In Leong sampai di Ngotai. Dari situ mereka memijuk ke dusun Ong Ki Hung di mana dua saudara Ong, Chun Beng dan Chong Beng menyadituan rumah yang ramah tamah. Besoknya dengan menunggang kuda, mereka pergi mendaki gunung Goutai San, mengunyungi kuilpek Klok Sian Lim. Maka di sana mereka disambut Hontem, pendeta yang menyadi adik seperguruan yang kedua dari Chun Beng. Bukan main girangnya pendeta ini melihat Su Heng itu datang bersama orang banyak terutama Pan Ki, adik seperguruan yang ketiga, yang telah terhilang. Ia sampai, memuji Omieto Ohud, dan bersyukur untuk gurunya marhum yang dikatakannya telah melindunginya. In Leong dan Chong In memikirkan tak lain daripada Batu Kemala. Maka itu setelah menanti sampai matahari sudah dujong dan di kuil itu tak ada datang orang lunur mereka mengajak Chong Liu dan lainnya, terutama Enteng pergi ke pekarangan luar. Ketempat yang jauhnya beberapa puluh tindak dari pintu Dimna ada didirikan Tugu yang berukiran lima huruf Pek Klok Wan Chong In, yang hernertikuli Pek Klok Wan atau Pek Klok Sian Lim. Kelima huruf besar, dan berwarna air emas. Di kiri kanannya ada sepasang Chiyosei Semgaan Batu, yang romannya mirip dengan Chiyosei di luar pintu Tianan Mui di Pak Hia. Buatannya pun bagus hingga kedua singa itu mirip dengan singa hidup. Kalau batu di atas mana singa andik dicokolkan tingginya beberapa kaki, singanya sendiri beratnya berapa ribu kati. Tanpa berajal lagi, Suinteng menghampirkan satu Chiyosei untuk bekerja. Lebih dahulu ia menggulung tangan bajunya. Ia pun loncat naik ke atas batu tatakan sebelumnya ia menggeser Chiyosei itu. Cheng Nen beramai mengawasi saja. Sesudah mengulur kedua tangannya sambil kodanya dipasang, Inteng kerahkan tenaganya. Untuk itu, urat derajidatnya sampai berpeta jelas. Ia menggunai tenaga secara teratur, maka pelahan tubuh Chiyosei jadi berkisar, hingga lain saat, di bawah itu kelihatanlah sebuah liang. Segera Cheng Nen semua bergirang hati. Inteng merogok ke dalam liang itu, akan menarik keluar sebuah peti besi, yang mana terus ia menyerahkan pada In Leong. Peti itu sudah karatan, kuncinya pun sudah rusak. Di hadapan Cheng Nen beramai, In Leong membuka tutup peti di daya mana kedapatan Giyok Chiyo, batu kemala rahasia itu yang ukuran dan romanya mirip kemala yang disimpan Chong Meng. In Leong Girang Aampai ia memuji sedang Inteng, yang masih berdiri di samping singa di alas batu tatakan pun nampak gembira. Selagi orang Shisu ini niat menggeser kembali singa batu itu, Cheng Nen berpaling kepadanya dan meneriaki, Su Lao Tue, bukan kecil jasamu ini. Silakan turun untuk beristirahat. Sambil mengucap demikian pendu wanita itu menghampirkan batu tatakan lalu dengan tongkatnya, siantung, ia menolak tubuh singa batu. Begitu ia mengerahkan tenaganya, singa batu itu berkisar balik ke tempat asalnya. Diam Iuteng mengulur lidahnya. Bahwa sekarang ia insaf liahainya niakau tua ini. Dengan didapatnya kemala itu, semua orang bergirang sekali, maka itu semua menantikan dengan gembira datangnya bulan 8, P.W.E., dan tanggal 5 B.I.A.S., Capgou. Selama itu, dengan beruntun, telah datang kawan mereka seperti yang dijanjikan di Siau Tiantai. Lebih dulu orang datang ke Ong Kehung. Dari situ mereka baru diajak oleh dua saudara Ong Kepek Loh, Sian Lim, untuk kumpul di kuil di atas gunung Goutaisan itu. Tepat di malaman Tiong Chiu, pertengahan musim merontok, semua orang berkumpul mengadakan upacara sembah yang bagi Leng Hong Tiang Loh. Setelah itu, mereka berkumpul di dalam Hang Tio, kamar pendeta kepala. Di sini Chong Beng menyerahkan pada Cheng In Kemala yang ia simpan, dan Cheng In memperlihatkan itu kepada orang banyak. Untuk akhirnya diakurkan dengan kemala yang disimpan inteng, yang sekarang beradu di tangan Ing Leong. Kedua kemala diletakkan di atas meja. Bersama Hang Tio di situ berkumpul semuanya 18 orang. Mereka ini mengawasi sepasang kemala itu, yang putih mulus dan licin. Di keempat pinggirannya berukiran huruf titik di satu pojok bawahnya ada ukiran pet kua. Lalu menyulang ke tengah di mana ada ukuran persegi empat, di atas itu sebelah kanan, ada sebuah titik tebal. Sebagai ketua dari Cheng Leong Hwe Pini pernah mendengar keterangan lisan mengenai huruf pada kedua potong kemala ini, berkata Cheng In El Oonye. Katanya huruf itu tak dapat dibaca beruntun tetapi harus berselingan. Inipun sesudah kedua kemala dirangkap menjadi satu. Maka itu sekarang baik kita ambil dulu huruf celakannya kedua kemala ini. Hang Tio melantas diminta mengambil pak yang kental, untuk mencap kedua kemala. Di lain saat, mereka sudah mendapatkan cetakan huruf kedua potong kemala itu, hingga dapur terbaca tegas sekali. Tai Su, coba kau tolong membacakan bunyinya, Beng Siang minta pada Chong Liu, agar semua dapat mendengarnya. Hang Tem Su Heng, tolong kau mencatat apa yang Tai Su bacakan, untuk kami memahamkannya. Chong Liu dan Hang Tem bersedia menerima permintaan itu. Huruf terdapat di empat penyuruh. Setiap penyuruhnya, ada sembilan hurufnya kata Chong Liu, maka itu, jumlah huruf ada tiga puluh dua. Sekarang aku akan bacakan mulai dari penyuruh kanan. Selagi Ue Bin Ko Aike membacakan. Hang Tem mencatat. Beginilah. Kanan, kun san kie poan ciu siang sie kaha o kan. Bawahnya, kan tau ciliesip kiu kiu sin sie kiu. Kiri, kiu tekan eng cie lipa kua ciu. Atasnya, ciu tiong kha asan teee kat kian kun. Pembacaan itu dimulai dari kanan, dari atas ke bawah, kanan, lalu dari kanan mendatar ke kiri, bawahnya, habis itu, yang kiri, dari bawah ke atas, kiri, akan akhirnya, dari atas mendatar ke kanan, atasnya. Setiap kalinya, huruf terakhirnya diulangi pula menyadi seperti huruf kepala, kan, kiu dan ciu, akan di akhirnya huruf kun pertama kali, dibaca lagi menyadi yang terakhir, kun dari kian kun. Dengan begitu jumlah huruf menyadi tiga puluh enam. Setelah pembacaan itu semua orang berpikir. Kalau sembilan huruf dari setiap garis dibaca terus, tidak ada artinya, kata Beng Siang. Umpama baris pertama kita bakal yang lima, jaitu kun san kie po an ciu ye, artinya masih ada, tetapi bagaimana dengar yang empat lainnya, siang si e kha o kan. Cong liu berpendapat sama seperti nona Beng itu. Tapi ia memahamkannya terus. Maka kemudian ia kata karena setiap huruf terakhir dibacanya diulangi, hingga sendirinya huruf itu menyadi huruf kepala. Kenapa kita tidak hendak mengambil huruf ciu terakhir dari kun san kie po an ciu itu menyadi huruf kepala juga hingga empat huruf sambungannya itu pun menyadi lima huruf juga, jaitu ciu siang si e kha o kan. Tidakkah itu jadi ada artinya? Tanda tanya. Pikiran ini mendapat persetujuan. Dari itu setelah hang liu mengulangi membaca empat garis tadi, lalu berubah menyadi sepuluh huruf setiap garisnya. Bukan lagi sembilan huruf. Dan bacaannya menyadi begini. Ko on san kie po an klo, te je i o siang si o kha o kan kan tau jlie sip klu, kai o e kiu sin si e kiu. Kiu te kan eng klo, te je i o lipat kua ciu. Ciu tiong kam san te e, te e e e kat kian kun. Dengan begitu, tiga puluh enam huruf itu lalu berubah. Bertambah pula, menyadi empat puluh huruf. Maka sekarang, orang bisa memahamkannya dengan seksama. Artinya itu pun kira-kira begini. Di gunung pun san batu kie po an cio, atas batu didirikan gala tinggi. Gala itu dua puluh sembilan, sembilan jam sin si e cari. Karl tempat bayangan, tempat kota pet kua. Dalam kota kedudukan san, di bawah tanah ada kian kun. Beng siang duduk bersama-sama Chong Liu, Ong Chong Beng dan Hon Tam. Mereka bersama-sama mengasah otak. Setelah sekian lama, Chong Liu mengeprak meja dengan tiba. Rasanya aku dapat membadai sekarang katanya. Empat garis dari empat puluh huruf itu mestinya berarti di atas gunung pun san, di atas batu kie po an cio ada didirikan sebatang tiang gala yang lurus dan tinggi. Gala itu berukuran dua puluh sembilan kaki. Kata kio kiu, sembilan sembilan, artinya sembilan kali sembilan jadi delapan puluh satu. Itulah dimaksudkan delapan puluh satu hari. Di harian mana pada jam sin si ye, lohor jam tiga sampai empat kita harus mencari bayangan dari gala itu. Dan itulah. Tempat keletakan harta disimpan coba lihat peta itu tidakkah itu cocok sama taksiranku ini. Chong Liu bicara dengan lagak lagu sebagai seorang sastrawan kutubuku. Ia membuat Beng siang tersenyum tetapi, tai su masih ada yang kurang jelas bagiku kata nona ini. Kau sebut gunung pun san di mana letaknya gunung itu. Laganya kata kiu ciu itu mungkin bukan berarti delapan puluh satu hari. Dan itu petkua ciu, kota petkua apakah artinya? Ditanya begitu, Chong Liu bungkam. Ia jadi mesti berpikir pula. Hang Tem, yang terdiam sekian lama, mendadakan mengingat suatu apa suheng, Kayanya pada Chong Beng, disebelahnya puncak tiang jin hang di gunung goutai kita ini bukankah masih ada satu lijie hang puncak anak perempuan. Aku kira kata kun dari kian kun itu harus diartikan wanita. Sayang aku belum pernah mendaki puncak itu hingga aku tak tahu di sana ada atau tidak kiepoan ciu, batu bagaikan papan catur itu. Tanda petik. Taksiran ini mendapat persetujuan dari orang banyak. Tetapi, saudara, Suinteng turut bicara, dengan kiu-kiu itu, aku kira, hendak diartikan bulan 9 tanggal 9, Jaitu harian Tiong yang cia. Mungkin di harian itu kita harus mendaki puncak tersebut. Di harian itu, pada lohor jam sin siye, matahari pasti menyebabkan gala tinggi itu membuat bayangan, dan di mana bayangan itu berpeta, itulah tempat harta disimpan. Taksiran inteng im dapat persetujuan umum, malah pun persetujuan yang terakhir. Dan ditetapkan besoknya orang akan mendaki puncak lijie hang, untuk memeriksa. Maka keesokan harinya setelah sorapan. Mereka menuju ke puncak lijie hang itu. Puncaknya sangat sukar didaki tapi untung semua orang dapat mengatasinya. Inilah pasti dia yang dinamakan Kiepoan Chio kata Chong Beng. Waktu ia dan beberapa orang lainnya menampak sepotong batu lebar, yang mirip dengan papan catur, Kiepoan. Mereka tidak berdiam lama di puncak itu. Semua orang gembira, sebab lagi belasan hari, mereka akan sudah tiba pada harian Tiongjang. Untuk itu, mereka mulai menyiapkan segala kebutuhan. Terutama Cun Beng, dia harus menyiapkan sebatang gala dengan ukuran 29 kaki, untuk dipendam di dalam batu Kiepoan Chio. Batu mana sudah lantas dicongkel guna tempat menancap gala itu. Seng hari berlalu dengan cepat, hari Tiongjang yang dinantikan pun sudah tiba. Pagi, semua orang sudah mengisi perut, lalu bersama, mereka mendaki puncak. Mereka membekal rangsung kering. Kali ini mereka pasti bakal mengambil banyak waktu. Begitu sampai di puncak, Cun Beng menancap galanya. Setelah mana, mereka menantikan seng waktu jam telah lewat, dirasainya lambat, tapi karena mereka berjumlah banyak, mereka bisa menungkuli itu sambil memasang ngomong. Akhirnya, setelah jam Biesie, sampailah jam Sinsie yang ditunggui itu. Benar waktu itu seng gala telah mempetakan bayangan. Dojong ke arah kaki puncak, di mana ada banyak pohon siong, cemara, yang lewat bagaikan hutan. Selagi Chong In mengajak kawannya memperhatikan keletakan bayangan, Hantem sendiri asik mengukur dengan pesawatnya, Lofo A, untuk menentukan tepatnya bayangan itu. Hingga walaupun tak ada matahari, keletakan tempat itu tidak bakal terhilang. Orang dapat kenyataan, pohon siong itu bukan seperti tumbuh wajar, dan usianya pun pasti sudah beberapa puluh tahun. Paling rajin adalah siang kiam hang beng siang, dia berlari melintas puncak, mondar mandir. Matanya terus mengawasi ke arah pepohonan siang itu. Setelah itu, ia lari turun, akan mondar mandir di bawah hapohon. Malah beberapa kali, ia naik ke atas pohon yang paling tinggi, untuk melihat ke sekitarnya. Akhirnya, ia menarik Cheng Nen dan Chong Liu, akan menunyuki mereka ini ke arah pohon sereja berkata, Lihat, Ji Ewi Yee, tidakkah letaknya pohon ini mirip dengan Pat Kua? Pasti pohon ini sengaja ditanam secara teratur begini. Aku kira, inilah yang dipanggil Pat Kua Klu, kota Pat Kua. Sekarang kita harus mencari kedudukan hamsan, itulah niscaja yang dinamakan Kian Kun. Kian Kun sama dengan langit dan bumi, atau perija dan wanita, atau singkatnya, dunia. Kau benar, Sam Cho Chu kata Cheng Nen beramai, sesudah mereka pun memperhatikannya. Pasti kau tidak keliru. Pantas kalau kau menjadi cukat liang yang menyelma pula. Kamu cuma memuji beng siang merendahkan diri. Lantas ia memanggil Hontem, untuk, menentukan petaan bayangan, guna mencari kedudukan hamsan itu. Sesudah mana, ia memberi tanda untuk mereka memulai menggali tanah. Mereka bekerja dengan teratur, ada yang menggali, ada yang menyingkirkan tanah galian dan ada yang mengangkut itu ke tempat yang berjauhan sebentar saja. Mereka telah dapat menggali lebar dan dalam beberapa kaki, sampai terdengar Pai Jul membentur barang kera hingga menerbitkan suara membeletuk nyaring. Nyata Pai Jul telah membentur batu hijau. Inilah batu penutup liang seru Cheng Nen. Coba bongkar lagi tanahnya, lantas angkat batu ini. Pendeta ini menduga benar. Sejenak kemudian, setelah batu itu dapat disingkirkan, di bawahnya terbuka sebuah liang. Semua batu ada empat potong, lebarnya masing lima atau enam kaki serentak, mereka berseru kegirangan. Setelah memperhatikan liang itu ternyata ada tujuh atau delapan kaki dalamnya dan ada terowongannya juga wanya karena gelap, mereka tidak dapat melihat nyata. Sebelum mereka mulai turun ke dalam liang, In Leong Perinlah menyujud dulu abad pasang dan bahannya yang dikasih masuk ke dalam liang itu. Hingga sebentar saja, terdengar suara ledakan dan terlibat api berkobar. Tindakan membakar ini adalah usul Beng Siang. Sebab ia bilang, lubang lama biasa ada hawanya yang busuk dan jahat karena itu perlu hawa jahat itu digempur dulu dengan bahan peledak. Ceng In menanti sekian lama, baharu ia mengajak mereka turun daundakan tangga, masuk ke dalam liang. Melalui terowongan sampai di Rundle mana ada terdapat delapan buah peti hitam yang besar dan berat. Setiap peti ditaruh di atas tatakan batlu, In Leong coba menggeser sebuah peti, maka taulah ia bahwa peti itu terbuat dari logam. Tanpa ajal, mereka mulai bekerja dengan menggunai sedung, hingga semua peti dapat diangkat naik ke atas liang. Sesampainya di atas, In Leong menggunai pedangnya, akan menahas ujung peti. Untuk herannya, gerangnya ia mendapat kenyataan, peli itu bukan terbuat dari besi. Hanya dari emas cuma tatlinya, bagian luarnya sengaja dibikin hitam seperti besi belaka. Menampak itu, orang kagum dan gemgira. Ceng In ingin tahu isinya peti itu, ia rusaki kuncinya dan lantas ia buka tutupnya. Setelah mana mereka semua berdiri tercengang peti itu berisi pelbagai batu permata, mutiara, kemala DSB, yang menyilaukan mata. Yang lainnya tak usah dibuka lagi, isinya mesti tak salah kata In Leong. Sekarang mari kita lekas membawa pulang ke kuil. Kita mesti selesai bekerja malam ini, atau nanti kita menampak keruatan. Kata itu benar, maka lagi sekali mereka bekerja menggotong pergi delapan peti itu. Maka hari itu juga selesailah usaha mereka. Harta itu disimpan, ditetapkan untuk mengongkosi pelbagai gerakan kebangsaan. Untuk membuat alat senyata dan lainnya, yang berfaedah bagi gerakan mereka. Selelah itu untuk sementara, mereka pun berpisahan. Di tahun kedua setelah itu, setelah musim merontok, Chong Leng dan Siamin menikah. Maka pada satu hari kelihatan Chong Beng di antar Atan, pengiringnya naik kuda pilihan melakukan perjalanan. Dengan berdandan sebagai seorang nyonya Siamin muncul memberi selamat jalan pada suaminya itu Chong Beng mengeendol pedang Cheng Leong Kiam di Bebokong dan menggantung kantong Piau di pinggangnya. Chong Beng hendak menuju ke Kim Leng memenuhi undangan Cheng In Lo On Yee, yang telah menyanyikan ia untuk menghadiri rapat besar di Kim Leng, yang bakal dibikin di Harian Uhlan Ciat, jaitu Harian Semlah Yang Cip Gwe Cap Gou, bulan 7 tanggal 15. Ia mesti hadir sebagai ketua Cheng Leong Wee dari lima provinsi utara. Sambil meluaskan pemandangan dan menambah pengetahuan, sebab si pendeta sendiri merasa, ia tak dapat lebih lama lagi memimpin partainya itu. Selanjutnya, segala sesuatu tergantung padakah seorang sebagai ahli waris, kata si pendeta. Selang beberapa hari, Chong Beng bersama Atan sudah sampai di Pouwakau. Selelah menyeberangi sungai Tiang Kang, mereka sampai di Wilia Jah Kim Leng. Mereka langsung menuju ke Danau Hian Bu O, ke kelenteng Tantau Wem yang berada di belakang kuil Ki Beng Sye. Di situ terdapat rimba bambu. Di situ dia dapat berjumpa dengan Cheng In. Setelah itu, dia bersembah yang dihadapan Sin Chie Su Khoat. Yan Goat, Niyeko Cilik Pelajan Cheng In, melacni tetamu ini. Dia telah tambah usianya, dia namputnya agak likat tapi dia menanyakan juga kesehatannya Siamin. Di hari kedua, Cheng In mengajak Chong Beng ke kamar Hong Tio. Hiantit, lusa malam adalah malaman rapat, kata pendeta tua ini. Itulah rapat kaum rimba persilatan, yang ditetapkan tiap lima tahun sekali untuk kita golongan selatan dan utara. Sudah tentu, sifatnya adalah rahasia, maka untuk pergi menghadirinya orang dilarang jalan berombongan. Dia mesti datang secara seorang demi seorang. Inilah guna mencegah kecurigaan pembesar negeri. Maka itu Pinye tak dapat jalan bersama kau. Sekarang pergilah kau ke Teng Mui, pintu kota timur, mencari pondokan di sana. Lusa malam jam 1, baharu kau pergi ke Bukit Chia Kim San di ujung timur selatannya, di Beng Hou Leng, maka Meraja Ahalabeng, di situ kau mencari aku. Apabila kau mendengar atau melihat sesuatu gerakan, kau jawab itu dengan gerakan tangan dan tanda rahasia. Nanti pada waktunya aku akan cari padamu. Lantas pendeta ini mengajarkan segala tanda rahasia. Chong Beng menurut, ia ajak Atan lantas meninggalkan ke Lenteng. Pada malam yang dijanjikan, Chong Beng berdan dan rapi, pakaiannya hitam dan ringkas. Ia tinggalkan Atan di pondokannya. Seorang diri ia menuju ke makam Beng Hou Leng, sekarang ini orang harus keluar dari Kung San Gate. Nanking, lalu jalan menuju ke San Yat Senin Masulung, di tinur utara sana, di mana ada bukit. Itulah makam Beng Hou Leng itu. Sewaktu Chong Beng sampai, keadaan sekelilingnya sudah gelap gulita. Terkecuali desiran angin dan suara. Pelbagai macam kutu, keadaannya sangat sunyi. Di sana sini hanya terlibat berselarakannya tubuh pelbagai patung dan kudapan. Maka ia merasa heran, tetapi ia bersabar dan menantikan juga. Tidak selang lama, tiba sepotong batu menyambar lewat, jatuh dirumput di samping dia, lalu terdengar suara pelahan, saudaranya si orang siang, pergi memutar ke arah utara. Chong Beng memasang meta, ia tidak melihat orang, lalu ia menyewap menurut ajaran Cheng In, orang yang menyambangi makam sudah sampai. Terdengar suara suitan mulut, lalu sunyi pula. Chong Beng menuju ke utara, di mana ia harus memutari bukit, ia lantas dapatkan sebuah tanah datar, di tengahnya ada tanah munyul bagaikan bukit kecil. Di situ pun tidak ada orang, ia ingat pesan Cheng In, ia lantas mendekam kira-kira satu jam kesunyian tetap memerintah di situ. Masih lagi setengah jam Chong Beng terus mendekam, sampai tiba ia merasa ada orang menepuk pundaknya dari belakang. Ia pun sege ia mendengar pertanyaan, apakah kau tak sabar menantiku? Walaupun ia kaget, tetapi hati Chong Beng toh tenang, karena ia mengenali suara Cheng In. Ia hanya heran, mengapa ia tak sadar entah kapan datangnya. Itu juga membuktikan liahainya niakau tua ini. Cheng In segera memberi tanda mencegah kawan ini buka suara. Ia hanya minunyuk ke bukit kecil di tengah tanah datar itu. Chong Beng menoleh, ia tidak melihat suatu apa, kecuali samar gumpalan rumput. Ia mengawasi terus, sampai tiba terlihat sinar terang di belakang bukit itu disusul sama munculnya bayangan dari satu tubuh yang besar dan yangkung. Tapi tak terlalu lama, cahaja terang muncul pula dari pelbagai jurusan, hingga di atas bukit itu menojaj terang. Sebelum Chong Beng tahu bagaimana harus berbuat, Cheng In sudah menarik tangan bajunya mengajak ia berbangkit. Berbareng dengan mana ia tampak orang muncul di sana sinle di sekitar bukit itu jumlahnya seratus lebih. Semua mereka itu mengangkat tangan dan berseru riuh, hingga berkumandang di tanah datar itu nyata orang itu muncul dari gombolan rumput, dari belakang pepohonan belakang batu dan lainnya. Mereka laki, wanita, pendeta dan imam. Dan danannya berbeda-beda, dan wajah mereka menunjukkan bahwa mereka bukan sembelarang orang. Setelah berseru mereka berdiri di atas bukit itu sambil mengangkat sebelah tangannya Chong Beng. Bisa lihat sekarang orang itu berumur belum berumur 30 tahun, Romanya cakap gagah dan berpengaruh. Ia merasa ia sendiri pun kalah cakap walaupun orang menganggapi ia cakap nan gagah sekali. Kapan orang itu perdengarkan suara-suaranya itu terang dan nyaring, ia pun menggerak-gerakan tangannya dengan mengesankan. Ia menyebutkan nama setiap hadirin berikut nama partainya. Dan setiap ia menyebutkannya, orang yang disebutkan Menyahut Ja. Umpamanya ia panggil Su Inteng dari Ngero Bit Pei, Ong L. N. Leong dari Tiang Pek Pei, Chong Liu dari Peng Chong Pei, dan lainnya. Dari sebab ini Chong Beng dapat mengetahui kawannya sudah datang. Pun disebut nama Cheng Lin dari Ceng Liong Wee, Ong Chong Beng dari Tai Kek Pei di Ngotai, dan Tan Hin Beng dari Tai Kek Pei di Lan Ki Kau. Hidup ketua kita begitu mereka berseru-seru sehabisnya suara orang di atas bukit itu bicara. Orang itu terus loncat menyusul mana, api padam seluruhnya, hingga bayangannya saja kelihatan berloncatan, terus lenyap di tempai gelap. Hatinya Chong Beng bersemangat, tapi ia masih gelap mengenai pertemuan itu. Dengan berdiam saja, ia turut Cheng In turun gunung. Di tengah jalan, ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Kapan ia menoleh, ia melihat In Leong dan In Teng, ia memberi hormat pada mereka itu. Akhirnya mereka jalan sama sambil memasang ngomong. Nyata In Leong telah membawa In Teng ke Kun Beng untuk menemui Beng Yap dan Lian Hoa Cheng, guna mengaturkan maaf, hingga permusuhan di antara ketiga saudara perguruan itu dapat diredakan. Beng Piu dan Lina pun suka memaafkan. Menurut In Leong, ia pun sudah merangkapkan jodoh Kyo Bwe Hoa Chu Hong, dengan bekas Kaisar Santai. Chong Liu kata Tiantai Koai Hiap, sudah pulang kepada suku bang saja di mana dia diterima sebagai Ye U Tio Ketua. Sedang Tan Hin Beng di Lan Ki Kau sudah mulai menyiarkan ilmu silat Tai Kek Pei, tak lagi dia menyadil Liu Klim Rett Mba Persilatan. Siapa ketua tadi Chong Beng tanya akhirnya. Bicara tentang dia, dia adalah seorang luar biasa pada zaman ini sahut In Leong untuk kaum kita. Selatan dan utara, dialah yang duduk di kursi pertama. Tidak ada yang tidak tunduk kepadanya. Siapakah namanya? Bagaimana bila dia dibandingkan dengan K sendiri, Loo Jin Kae Chong Beng tanya pula. Loo Jin Kae orang tua yang terhormat. Aku si tua tak dapat dibandingkan dengannya jawab Tiantai Koai Hiap. Dia masih muda tapi berasa lusul luhur. Nanti setelah hidup lagi sekian lama dalam kalangan rimba persilatan, kau bakal mengetahui sendiri tentang dia. Sampai di sini bagian pertama cerita silat bersambung ini berakhir. Tamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.